yo yo guys welcome back to another channel ya kali ini gua mau ngebahas dari Honda CBR150R gua udah beberapa channel udah gua bikin ya terkait Honda CBR150R ini dari aksesoris yang gua lakukan apa eh Bang jadi udah beberapa konten gua buat ini video buat CBR150R dari aksesoris yang udah gua pakai terus apaan rubahan yang gua udah rubah dan juga kesan-kesan yang gua udah dapet di motor ini selama kurang lebih satu tahun lebih gua pakai satu tahun dua bulan sih dan kilometer sekarang udah mencapai bisa dilihat 3.900 3.901 ya Bang 3.901 rubahan apa aja yang udah gua ini maksudnya kayak part apa yang udah gua ganti dari CBR150R cuman oli doang sih ganti oli sama isi bensin udah selebihnya Alhamdulillah belum pernah ganti apa-apa gitu terus dan gua pengen cerita kenapa gua memilih yang ABS dan kenapa enggak ABS dan apa sih kekurangan dan kelebihannya menggunakan sistem ABS di pengreman untuk motor pertama gua bahas dari kelebihannya dulu ya kelebihannya menggunakan ABS adalah lu lebih pede ketika melakukan pengreman ya dan juga lu lebih pede melakukan pengreman dan juga untuk gripnya sendiri itu lebih mantap jadi fitur keselamatannya itu lebih oke menurut gua daripada yang non ABS dan yang kedua kenapa gua milih ABS karena kayak udah karena CBR ini kan menggunakan dual channel ABS nya ya depan dan belakang jadi lebih safety lah harusnya gitu jadi ketika lu menggunakan dual channel ABS ini lebih mantap lagi dan nggak nanggung gitu kalau yang ABS nya Honda yang kayak juga Matic kan dia cuma single channel ya rata-rata sih single channel untuk Honda kecuali Yamaha terus yang ketiga kenapa gua milih ABS karena ada emblem ABS nya jadi kelihatan yang mahal ya beda-beda dikit tuang sih beda 3 juta 4 juta dari barunya dari yang non ABS dan emang waktu itu kan waktu ada 3 color ini gua suka warna 3 color dan 3 color emang ada yang ABS only doang waktu itu tapi yang seri 2023 dia 3 color nya ada yang non ABS jadi lebih murah gitu nah kekurangannya nih lu harus berpikir ulang kenapa lu kenapa lu milih ABS pertama kalau lu memilih ABS itu konsekuensinya adalah lu sulit untuk ganti pengreman bukan nggak bisa ya sulit dari kabel remnya selang remnya segala macem itu jarang yang bisa atau bukan jarang yang bisa sih rada langka lah nyarinya dan yang kedua ganti pelek itu harus berpikir ulang lagi karena ada dudukan dari sensornya yang ini nih yang hitam-hitam ini oke dan yang ketiga kalau lu mau ganti cakram itu juga sangat sulit bukan nggak bisa sulit gitu sih dan kaki-kaki juga misalkan lu mau ganti apa namanya biasanya upside-down nggak usah diganti karena udah ganteng biasanya untuk ganti swing armnya itu jadi rada sulit gitu sih jadi intinya semua sih bisa tapi rada sulit kalau untuk yang ABS gitu dulu sih guys palingan kesen-kesen gua kenapa gua milih CBR150 yang ABS dan juga kekurangannya oke ditunggu update video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih